Bismillah Ini tuh ya Garing di luar Tapi lembut banget di dalam Assalamualaikum Sahabat Dapur Bunda Kesya Ide jualan yang namanya cireng itu ada Ada aja ya, kalau kemarin Bunda sudah Buat cireng kembung, kali ini Bunda Mau buat cireng isi ayam suwir Yuk langsung disimak Apa saja yang Bunda perlukan Nah kali ini Bunda mau Bikin isiannya terlebih dahulu Ini ada dada ayam Satu buah dada ayam yang sudah Bunda rebus Kemudian cabai Bunda menggunakan 6 cabai Ini bisa ditambahkan cabai Rawit merah kalau suka pedas Kemudian ada 6 siung bawang putih Dan 5 siung bawang merah Sedikit gula pasir Kemudian ada garam Lada dan sedikit kardu bubuk Yuk langsung kita haluskan Semua bumbunya Nah sahabat di rumah ini bawang putihnya Ini akan Bunda haluskan dulu Kemudian Bunda ambil separoh Nanti untuk kulitnya Nah ini setelah bawang putihnya lembut Bunda ambil separoh Kemudian baru Bunda tambahkan bawang merah Dan juga cabai merahnya Oh ya sahabat di rumah Disini Bunda menambahkan cabai rawit merah Karena lebih suka pedas Biar nampol Seperti ini Sekarang akan Bunda haluskan terlebih dahulu Sampai di rumah Sambil menunggu menghaluskan bumbu Bunda persiapkan dulu untuk kulitnya Bunda menggunakan 10 sendok makan tepung tapioca Kemudian Bunda tambahkan 5 sendok makan tepung terigu Bunda tambahkan Ini boleh kaldu jamur Atau kaldu rasa sesuai solera Nah kemudian disini Bunda juga tambahkan Sedikit garam Sejumput aja garamnya Nah ini akan Bunda aduk terlebih dahulu Ini Bunda sudah panaskan Air kurang lebih 15-16 sendok makan Kemudian Bunda tambahkan tadi bawang putih Yang sudah Bunda haluskan Nah sekarang bawang ini sudah mendidih Bunda akan matikan Sekarang akan Bunda siramkan Di tepung Sambil kita aduk-aduk Nah sobat di rumah Jangan disiramkan semua dulu Sedikit demi sedikit Sambil kita aduk Nah ini sama Bunda ini masih anget-anget ini ya Jadi panas-panas Sengaja Ini langsung kita ureni Seperti ini Alhamdulillah Sobat di rumah Adonan kulitnya ini seperti ini ya Nah ini nanti Sekarang Bunda mau tutup dulu Ini kalau bisa ditutup pakai plastik Jadi sekarang Bunda mau buat isinya terlebih dahulu Alhamdulillah minyaknya sudah panas Nah ini Bunda masukkan Bunda masukkan Bunda masukkan ayamnya yang sudah disuir-suir Nah ini sobat di rumah Jangan lupa ini sebenarnya terlebih dahulu Jangan lupa ini sebenarnya nanti ciranya bisa kita bungkus Nah ini kita aduk Nah ini kita aduk kemudian bisa kita tes rasa Ini tips dari Bunda Ini tips dari Bunda Usahakan benar-benar kering Kemudian nanti kalau pada waktu mau diisikan Itu sudah tidak panas Jadi sudah dingin Biar uapnya itu tidak membasai kulit jirengnya Nah sobat di rumah Untuk membentuknya Ini Bunda pakai rolling pin Kemudian Bunda buat seperti ini Ini kalau mau ditambahkan keju mozzarella juga boleh Nah seperti ini Kemudian Bunda mau isi Nah ini di sini diisi ayam Seperti ini Kemudian bisa ditutup Nah setelah ditutup seperti ini Boleh pakai gelas Boleh juga pakai cetaan pastel Nah seperti ini ya sobat di rumah Oke ini kalau misalnya sobat di rumah pengen lebih mantap Ini bisa kita pinggirnya kita pencet pakai garpu Nah ini Bunda pencet pakai garpu seperti ini Jadi memang untuk benar-benar rapat Alhamdulillah sobat di rumah Ini untuk paket yang siap untuk kita jual Jadi tinggal kita tutup Kemudian kita masukkan ke dalam frozen Kemudian ini yang mau Bunda goreng sekarang Nah sobat di rumah ini Dari satu resep tadi bisa jadi kurang lebih 16 sampai 17 Alhamdulillah yuk sekarang siap untuk Bunda goreng Alhamdulillah sobat di rumah Ini sudah Bunda angkat Seperti ini Ini Bunda mau coba buka Hmm ini tuh ya Luarnya garing Tuh tapi hmm ini yang pakai keju mozzarella Tuh kejunya bisa meleleh Alhamdulillah Cireng isi ayam suirnya siap untuk dikemas dan dijual Terima kasih sobat di rumah Sudah menyimak video Bunda kali ini Semoga bermanfaat dan tetap semangat berbagi Selamat menikmati